Halo guys, kali ini saya ada kamera nakal ya guys, yaitu SQ-8 Gimana reviewnya? Jangan kemana-mana, saksikan videonya setelah bumper yang satu ini Oke, halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Saya kembali lagi dengan channel ini Oke, kali ini saya akan mereview kamera nakal ya guys Kamera nakal yaitu SQ-8 SQ-8 dan ini adalah bentuk packagingnya guys Di depan dia ada gambar kameranya dan SQ-8 Oke, langsung saja kita unboxing Oke guys Kita buka sama-sama ya guys Ada apa aja dalam packagingnya Oke Oke, ini sudah kosong Di sini ada ya itu mungkin ini holder ya guys ya Ini dan ada dua ini holder dan juga cable guys ya Cable bisa masuk di laptop, TV dan ini adalah adalah cable-nya USB-nya guys ya Dan juga ada panduan buku panduannya ya guys ya Ini guys SQ-8 Ini bla 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 yang belum ngerti nanti bisa dibaca Oke, langsung saja sekarang kita buka Kameranya ada di mana Kameranya ada di bawah ini guys ya Ada di bawah kemasan ini Oke, langsung saja kita keluarkan guys Oke, ini guys Ini adalah kamera nakal SQ-8 ya guys Ini adalah bentuk dari atasnya ada tombol power on off Dan ini adalah tombol mode ya guys ya Mode Gimana cara pengoperasinya Kita coba tes bareng-bareng ya guys ya Oke Jadi, kamera ini guys ya Kamera ini saya beli daripada online Nanti link pembeliannya saya sertakan di deskripsi bawah Dan harganya gitaran dalam Rp50.000an guys Oke, langsung saja guys Dan coba kita akan pasang ya guys Oke, di sini juga ada satu ini Hub ini untuk kita pasang di dinding Kalau kita sebagai CCTV kita bisa pasang di dinding ya guys ya Di tembok Dan kalau kita suka bawa jalan-jalan Kita juga bisa cepetkan di sini guys Ini adalah klip cepetnya Oke, cara pasangnya di sini sudah ada Nah, ininya tinggal gini saja guys Nah, gini aja guys Lalu kita sepetkan ya guys Kalau kita buat CCTV kita Kita sepetkan di disini Oke, disini guys Oke, seperti ini ya guys ya Inilah adalah penampakannya guys ya Adalah penampakan kamera nakal SQ8 ya guys Kita masukkan SD card dulu Sebentar ya Saya ambil di SQ10 Oke ya guys ya Kita masukkan SD cardnya Disini Caranya tinggal masuk saja ya guys Kita tekan Oke Ini tidak ada spring ataupun lock ya Kita tinggal masuk tekan ke dalam sampai mentok Dan kalau melepas pun kita harus pakai kuku ya guys ya Nah Gini Oke, langsung saja kita on Coba kita on Oke Disini ada tombol power on off ya Dan mode ya guys Coba kita tekan Tombol power Ada apa disana Lampunya Kita harus fokus di lampunya guys Kita tekan dalam 3 saat Oke Jika lampunya ini sudah menyala biru Artinya kamera ini sudah ready ya guys ya Sekarang kita berada di mode 720p Untuk merekam Untuk merekam tekan tombol on off Lampu akan berkedip dan mati Artinya kamera ini sedang merekam Untuk berhenti merekam Tekan tombol on off lagi sampai lampu biru menyala kembali Sekarang kita akan ganti mode ke mode resolusi 1080p Caranya Dari mode 720p Tekan tombol mode sekali Lampu akan berubah warna menjadi biru campur merah Yang menandakan kita sudah ada di mode 1080p Untuk merekam Caranya sama Tekan tombol on off sekali Dan lampu akan berkedip lalu mati Yang menandakan video sedang direkam Jika sudah selesai merekam Tekan tombol on off sekali lagi Lalu Kalau mau mengambil foto bagaimana Dari mode 1080p Kita tekan tombol mode sekali Jika sudah Lampu indikator akan terlihat berwarna merah Itu tandanya Kita sudah ada di mode foto Untuk mengambil gambar atau foto Kita tekan tombol on off sekali Lampu akan berkedip Lalu menyala lagi Yang artinya Gambar sudah diambil Dari mode foto Kalau kita tekan mode sekali lagi Kita akan kembali ke mode rekaman 720p